Hai hai everyone hari ini aku beli jemtangan ini jemtangan dari T-Shot PRX yang unisex ini bisa dipakai untuk wanita dan pria nah aku belinya tanggal 9 Juli karena anniversary kita dan harganya itu sekitar 10 juta nah aku mau unboxing ini ya aku belinya dari watches and Switzerland set watches of Switzerland di Brighton dan packagingnya bagus banget kalian bisa beli rolex disitu tapi dengan with wedding list sama seperti aku juga lagi wedding list Rolex nah ini dia kita nunggu-nunggu jam Rolexnya datang aku beli t-shirt dulu untuk sementara tadinya sih aku pengennya beli Omega ya cuman pikir lagi Omega kan harganya itu udah 70 jutaan ya karena Rolex juga harganya udah 200 jutaan aku enggak mau spend money itu banyak banget hanya untuk jam nah ini harganya harganya cuma 10 jutaan nah buat kalian yang mau order nanti juga titip just tip sama aku di Inggris karena September aku akan ke Indonesia boleh kontak aku tuh ini packagingnya terpak packagingnya termasuk bagus sih dengan harga 10 juta packingnya seperti ini ada buku ada versinya ada juga dikasih kartu garansi 2 tahun dan ini harganya ada disitu 405 cuman ya sekitar 10 juta lah kau dirupiahkan gitu dengan teksnya segala macem nih jam tangannya ini warnanya gold ini lapisan emas jadi kebetulan ada customernya itu udah beli dua tahun lalu dan aku lihat sih warnanya itu nggak mudar gitu dia bilang ini bagus ya sebenarnya sekilas kalau dilihat goldnya gitu ya nih dia seperti jam pria gitu kayak punya almarhum bapak aku dulu ada seperti ini teringat aku modelnya itu memang klasik gitu ya model lama cuman dia tuh polisnya itu bagus banget guys nah tula polisnya walaupun harga 10 juta lapisan emas dia ini coach ya jadi pakai baterai tadinya aku ambil yang otomatik cuman udahlah karena Rolexnya nanti mungkin akan datang ya udah aku nggak usah ambil yang otomatik karena otomatik lebih mahal sebenarnya nah about the watch ini adalah SKU-nya SKU-nya itu di t-1372-1033-02-100 beratnya itu 97 collection t-classic jadi modelnya klasik gitu dan ini water resistennya sampai 100 meter atau 330 feet gitu garanti nya dua tahun kes dan kristal tebalnya itu 9,6 panjangnya 34,60 lebarnya itu 35 cash materialnya 316L stainless steel cash with yellow gold BFD coating itu maksudnya lapisan emas laksenya itu sebelas kesepnya itu tonic kristal crystal crystal jadi dia nih udah anti-scratch gitu guys karena dia terbuat dari sapir crystal itu movementnya chord EO modelnya ETAFO51115 movement switch chord jadi ini buatannya dari Jutland salibernya itu 10 1 per 2 dial HMSD diameter 23,3 mm baterai tipe baterainya ini Renata 371 memiliki parameter dari musimus N 12 litre当ry modelnya transfer ke tier Jeżeliור411150,3 UN 015050k,3 UN 2 vibarnya kalau 10 12 jenisnya melang语ernya ini margin beratnya дома 3 kali paling tinggal mereka dipengaruhi 06 reference strap detail stainless steel jadi dia udah stainless steel jadi bahannya itu bagus pake interlabel quick release bracelet pet supply class push button ingles nah pengalaman aku setelah aku beli ini sebenarnya aku tuh agak ragu sih guys karena apa kelihatan dari modelnya itu kayak jam cowok gitu jam pria jam laki-laki tapi pas dipakein ke aku gitu ya lumayan terlihat bagus karena aku punya bracelet itu ada gold warnanya itu matching banget jadi ada dia stainless warnanya ada pada hijau warna dari dalamnya itu jamnya itu ada hijau ada warna kayak purple biru gitu dan gold sebenarnya aku suka warna hijau Rolexnya itu juga cuman karena semua bilangnya goldnya bagus sama kamu warna kulit kamu bagus terus matching sama bracelet kamu dan akhirnya ya sudah lah gitu aku jatuh pilihannya ke gold sebenarnya aku suka warna gold ini apalagi kayak buatannya itu bagus guys rapi gitu loh walaupun dia gold nggak terlihat gold murahan gitu kalian bisa lihat dari ini buatannya itu bener-bener polishingnya itu rapi gitu kayak nggak ada catat sama sekali gitu beratnya beratnya juga enak kalau dipakai tiap hari tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan juga ya dipakai itu kayak kelihatan bagus gitu lihat kalian bisa lihat nih kolesannya begitu rapinya mau dari dalam dari luar dia samping belakang itu kelihatan rapi dan ini kalau misalnya kacanya itu anti gores guys dan kalau misalnya kalian berenang itu 100 meter di lautan juga bisa nah ini kan baterainya itu kalau misalnya lampunya itu kalian bisa lihat nggak sih kalau di tempat gelap itu kayak jamnya itu menitnya itu akan terang warnanya hijau gitu cuma nanti aku buatin contohnya gimana karena aku lupa dan cara memasangnya juga gampang-gampang gitu ya kayak pasang lu sebelah sebelahnya lagi jadi dia kayak di tengah itu bisa enak gitu loh stilenya tuh kayak cowok kan pada saat aku udah beli sebenarnya udah agak ragu nih kayak jam cowok aku suka tapi kayak aja jam cowok gitu tapi kalau dilihat lagi semua orang bilang bagus kok bagus sama kamu apalagi dia mau tutup jadi aku beli aja sebenarnya agak ragu tapi lama-lama aku lihat itu aduh ini kayak jam cowok deh gitu kan ada rasa-rasa penyesalan karena kelihatan cowok tapi aku suka modelnya gitu susah bilang kan terus suami aku bilang aku suka kok katanya kalau kamu nggak mau aku yang pakai katanya karena itu kan bisa untuk perempuan sama laki-laki yaudah kamu aja yang pakai aku bilang tapi kalau kalian ada yang mau juga bisa titip sama aku guys kalau kalian cowok sih ini kan ada sisanya dibuka kemarin karena dilihat dari ukuran tangan aku nah itu ke sebelah kanan dan sebelah kiri aku pasang tuh cara masangnya itu enak sih sebenarnya jadi pasang satu dulu baru pasang lagi satu lagi gitu kayak bener-bener aja mahal banget padahal harganya cuma 10 juta tuh kan sama matching sama gelang aku yang 24 karat kayak nggak ada bedanya gitu guys mungkin coatingnya itu atau lapisan emasnya itu mas 24 karat jadi dia terlihat bagus gitu mungkin ya enggak tahu juga tuh tuh di tangan aku sebelah kiri dia bagus sih Hai tapi gimana menurut kalian gimana guys apakah ini jam perempuan atau jam laki-laki nah kenapa ini dibilang unisek karena ini ukurannya 35 mm 35 mm jadi bisa untuk wanita dan pria dan kalau misalnya pergelangan tangan kalian itu atau wis kalian itu besar bisa diukuran 40 mm karena 40 mm nya itu juga sama harga kalau nggak salah dan ukuran yang 35 meter ini kalau dipangnya itu 405 terus kalau di rupiah kan sekitar 10 juta gitulah lebih kurang nah kalau kalian misalnya berminat bisa komen di bawah dan bisa kontak aku di FDJ Alina Ramsai Facebook bisa juga email aku oke karena email aku udah tertera di bawah Hai nanti kalian bisa minta kontak nomor telepon aku kalau kalian memang serius yang ada di Indonesia ya khusus untuk orang Indonesia aja dan akan digunakan 10% teks aja aku justifnya menggunakan 10% saja teks enggak ada lagi yang lain-lain dari harganya seperti itu disini gitu oke guys nah ini dia aku coba di tangan aku kalian bisa lihat beketu mewahnya begitu mewahnya ya guys kelihatan karena dia ini enggak luntur guys karena lapisan emasnya itu memang bagus banget di polis kelihatan mewah gitu kalau kalian parlente gitu itu cocok banget terus kalau misalnya kalian wanita-wanita yang mau mewah-mewahan gitu nih ini cocok banget nih Hai tapi lama-lama aku juga suka sih jadinya kelihatan kelihatan elegan gitu guys ya kelihatan mahal dia jamnya oke guys sekian dulu review dari aku kalau kalian ada mau bertanya apakah jam ini worth it untuk harga segitu 10 juta lebih kurang bisa dibilang kalau misalnya harga untuk disini ya kalau kita ini kan buatannya Switzerland jadi semua jam tangan tuh yang bagus tuh dari Switzerland guys nah ini kalau aku matiin lampunya terlihat seperti itu aslinya tuh bagus banget seperti jam Rolex Omega itu semua itu buatan dari Switzerland kayak tudor gitu dan ini jam termasuk mendekati luxury jam Hai apalagi buatannya itu Switzerland tuh udah terkenal buatan jam yang paling terbaik di dunia nah kalau kalian tahu tuh Rolex itu memang terbuat dari Switzerland juga dan ini tahun tahun 1853 kalau nggak salah start t-shirt itu dibuat jam tangan ini jadi cukup lama ada tulisan t-shirtnya juga di pergelangan tangannya tuh kelihatan nah kalian harus buatnya itu agak relax ya supaya agak gampang masangnya aku pada saat ini menemukan agak kesusahan sedikit tapi karena aku memang udah bolak-balik sini sana jadi agak susah tapi akhirnya aku bisa 10 juta menurut kalian ini worthnya enggak sih 405 pound sterling Oh ya sekitar 10 juta lebih kurang dan kalau kalian pengen yang lebih murahnya itu sebenarnya yang steelnya yang yang bukan goldnya dia kayak silver steel steel gitu itu lebih murah sekitar 7 jutaan jadi termasuk 2 juta lebih kalau lapisan emasnya jadi kalau kalian yang nggak suka emas-emasan ya ambil yang steelnya aja gitu ada warna biru ada warna hijau ada warna biru muda dan ada warna putih dan ada warna biru gelap kayak gitu mungkin biru gelapnya juga bagus cuman pada saat aku mau beli semalam itu nggak ada nah itu buatan swissland kalian bisa lihat tuh dibawanya PRX nya itu jadi ini t-shirt model 35 mm gold PRX PRX swissland made in swissland itu ada t-shirt tulisannya 1853 tahun 1853 jadi cukup lama banget mereka udah buat jam ini t-shirtnya mungkin seperti itu tuh tuh bagus kan tapi memang ader-ader kayak manly-manly nya gitu ya guys tapi bagus kok cantik tuh kelihatan kan kayak goldnya itu bener-bener kayak asli gold yang kayak nggak coating-coatingan ya kan kayak asli dia gold gitu karena shiny nya itu luar biasa shiny nya bagus oke guys cukup sekian dan terima kasih jangan lupa buat pendapat kalian tentang jam ini ataupun siapa yang sudah beli menurut kalian worth it nggak jam ini beli harganya segitu terima kasih jangan lupa di like subscribe DJ Alina Ramsai thank you have a nice day bye 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 bye